Dengan mengutamakan kearifan lokal, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 dari Kodim 0906 Tenggarong bersama unsur gabungan dari Polres Kutai Kartanegara dan Satpol PP menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan Andong atau biasa disebut Delman. Icon Sri Kandi dengan Polwan dan Kowat di atas kereta Andong menjadi penarik bagi warga Kutai Kartanegara untuk tetap taat dengan protokol kesehatan COVID-19 karena Andong dengan kuda penarik pun ikut memakai masker. Operasi ini digelar lantaran kasus penyebaran COVID-19 di Kutai Kartanegara terus meningkat. Selain penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19, juga diterapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Hal ini berlaku bagi setiap warga luar daerah yang masuk ke Kota Tenggarong diarahkan berbalik arah jika tidak memiliki urusan yang sangat penting. Dari Samarinda. Oh, di Samarinda. Mau kemana, Pak? Mau ke Tenggarong. Ada urusan apa? Lupa tadi masuknya, ada di saku tapi. Mau ke Tenggarong ngapain, Pak? Ada disiapkan terus di saku. Ke Tenggarong ngapain, Pak? Di baju. Terus, jangan di baju, Pak. Ganti bawah lu. Ke Tenggarong ngapain, Pak? Ke Tenggarong mau ngapain? Masman ini memang ada acara. Terus lagi bergulang. Kita mengemasnya sekarang bukan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang represif, katakanlah demikian. Tetap kita mengemas dengan mengangkat kariman lokal. Seperti yang rekan-rekan sekalian lihat tadi, kita juga mengemasnya dengan ikonnya adalah Sri Kandi Kukar dengan memadukan Polwan dan Koat di Kodim dan Polres. Kemudian kita menggunakan ikon Andong supaya apa? Supaya bisa menyelami hati dan pikiran masyarakat. Karena saat ini kondisi psikologi masyarakat memang lagi jenuh-jenuhnya. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk terus mengimbau kepada masyarakat untuk memedomani protokol kesehatan 3M tadi itu. Saat ini kasus penanganan COVID-19 di Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang terus meningkat dengan jumlah 7.153 kasus. 1.675 pasien COVID-19 masih dalam perawatan dan 129 kasus pasien meninggal dunia. Kondisi ini secara nasional menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan instruksi Panglima TNI untuk intensifkan penegakan disiplin protokol kesehatan seluruh jajaran di tanah air. Adesa Putra, Ardi Wiryakusuma, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur Kompas TV Tenggarong, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur